Terdakwa kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja, Faisal Bugis difonis 4 tahun penjara. Faisal Bugis sebelumnya tertangkap di Toko Lima Roti, Jalan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pada Jumat 15 September 2023 sekitar pukul 17.00. Saat itu terdakwa memiliki lima paket ganja. Fonis kepada Faisal Bugis dibacakan saat sidang yang dipimpin Hakim Ketua Wilson Srifer didampingi dua hakim anggota, berlangsung di Pengadilan Negeri Ambon, Kamis 16 Mei 2024. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Faisal Bugis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana melanggar Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tak hanya pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa membayar denda sebesar 800 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan penjara. Sementara berkaitan dengan barang bukti berupa ganja akan dimusnahkan. Untuk diketahui fonis Hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon. JPU sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda 800 juta rupiah. Usai mendengar fonis Hakim, terdakwa menyatakan menerima fonis tersebut. Sementara JPU menyatakan pikir, pikir. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!